Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog Universitas Erlangga, Windu Purnomo. Sebelumnya saya mau informasikan bahwa kami sudah berupaya menghubungi pihak Kementerian Kesehatan, namun menyatakan bahwa mereka belum dapat bergabung untuk membahas tentang vaksin kedaluarsa ini. Saya akan langsung ke Pak Windu, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Maitri. Iya Pak, ini menjadi kekhawatiran bahkan sejumlah pihak menilainya sangat ironi ya Pak. Saat masih ada daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah, ada ribuan vaksin yang harus terbuang sia-sia karena sudah kedaluarsa. Nah, bicara soal kedaluarsanya vaksin ini, sebenarnya apa saja sih Pak faktor penyebab banyaknya kemudian vaksin yang kedaluarsa? Ya tentu penyebab dari, apa namanya, banyaknya vaksin yang kedaluarsa ya. Yang pertama adalah karena mungkin masih belum bagusnya sistem manajemen logistik ya, jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi ini kan mumpung ini masih sedikit, ya kan? Artinya kalau dibandingkan dengan bahwa kita sekarang kan sudah berhasil memasukkan ke populasi, itu ada 260 juta lebih vaksin yang sudah disuntikkan, ya kan? Yang kedaluarsa ini kan ya nggak sampai 20 ribu lah, ya tidak sampai 20 ribu dosis ya. Berarti hanya 0,009 persen lah kira-kira begitu. Nah, jadi artinya ini dijadikan pelajaran ya untuk memperbaiki sistem manajemen logistiknya. Itu yang pertama. Yang kedua memang begini ya, kan dalam hal vaksin, vaksin yang beredar di Indonesia ini kan bermacam-macam, ya kan? Bermacam-macam. Nah, masyarakat ini yang juga harus diedukasi, ya kan? Karena banyaknya vaksin yang sampai ke dalauarsa itu karena ketika sudah sampai di daerah, vaksin jenis itu, itu tidak diinginkan oleh masyarakat, gitu loh. Oke. Masyarakat itu pilih-pilih, pilih-pilih vaksin, gitu loh. Jadi, misalnya ada vaksin A, ya, yang dipasok ke sebuah kabupaten atau kota. Tapi masyarakat di sana tidak menginginkan jenis itu. Ya, ada macam-macam lah alasannya. Ya, bisa karena efek simpangnya banyak, ada yang ini. Jadi, pilih-pilih. Padahal seharusnya kita ini nggak usah pilih-pilih, gitu. Karena pada dasarnya kan semua vaksinnya sama, gitu ya. Jadi, sikap masyarakat sendiri itu mendorong munculnya vaksin-vaksin yang ke dalauarsa, gitu loh. Jadi, sehingga dinas kesehatan tidak mampu untuk menghabiskan. Ya, karena ditolak yang vaksin jenis ini, dia menginginkan vaksin yang lain. Nah, ini loh, jadi banyak hal, ya. Karena manajemen logistiknya, kemudian sikap masyarakatnya, ya. Macam-macam dan memang ada juga, memang kecepatan di dalam, artinya laju vaksinasinya memang ada beberapa daerah yang lambat, gitu. Nah, ini yang harus dilihat. Terus, sungguhnya yang menjadi faktor dominannya yang mana, gitu. Ya kan? Dan setiap daerah bisa berbeda. Iya. Ini sesuai dengan apa ya, Pak ya, seperti curhan hati mungkin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang mengeluhkan nih, rentang waktu yang singkat sejak diterimanya vaksin di daerah tersebut, kemudian ke penyuntikannya yang jumlahnya ini puluhan ribu dosis. Karena kan kita bisa, tidak bisa menyamakan ya jumlah tenaga kesehatan di satu daerah dengan daerah lain, jumlah storage-nya yang ada di sana, mampu menampung berapa lama, berapa banyak, begitu ya, Pak ya. Nah, terkait dengan distribusi, apa kemudian evaluasi terhadap masalah distribusi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, Pak, terkait dengan vaksinasi? Ya, jadi kan memang ya ada beberapa vaksin yang ketika sampai di daerah, itu masa kedalawarsanya sudah dekat. Ya, ada yang cuma tidak sampai sebulan, gitu kan. Nah, tapi sebetulnya begini, masa kedalawarsanya ini kan sebetulnya, memang banyak yang diperpendek ya. Sebetulnya dia panjang waktunya, masih panjang, masih cukup panjang. Berapa lama sih, Pak, biasanya kalau vaksin itu? Mungkin 3-6 bulan. Oke. Tetapi ini diperpendek ya, ini sebetulnya ini lebih ke arah supaya cepat ya, supaya cepat didistribusikan, cepat disuntikkan, ya. Apa namanya, artinya, anulah, mendorong ya ini sebagai motivasi untuk segera disuntikkan. Tapi begini, kan juga bisa saja, memang ini masa kedalawarsanya memang sudah habis, itu ada juga mungkin ya. Tapi yang bisa menilai, jadi kan gini, jadi vaksin-vaksin yang kedalawarsanya ini, ya, misalnya ada 4.000 di daerah, di kabupaten tertentu, ada 4.000 juga di daerah tertentu. Ini, ini mestinya ya, pada batch-batch yang, yang apa, vaksin batch tertentu, ini di, harus dilihat oleh BPOM. Oke. Betulnya, masa kedalawarsanya sebetul-betul sudah habis atau belum? Oke. Kalau belum, ya, harus segera, apa namanya, BPOM memberi pernyataan, ya, tentu ke, apa nanya, ke Kementerian Kesehatan, untuk membolehkan vaksin itu dilanjutkan, nggak apa-apa gitu lah, ya. Karena memang, setelah dilihat, memang batas kedalawarsanya masih panjang, gitu. Jadi, ada beberapa vaksin yang memang, apa, masih bisa di-exem, gitu loh, waktu kedalawarsanya. Tapi, itu yang punya kewenangan, hanya BPOM, gitu. Oke, jadi kewenangan semuanya untuk menentukan apakah vaksin yang mungkin tertulisnya sudah kedalawarsanya itu bisa digunakan lagi, masih tetap bisa digunakan atau tidak, dari BPOM. Kita tidak akan berfokus besarnya, Pak, tapi kita akan lebih berfokus tentang dengan bagaimana distribusinya, bagaimana kemudian tadi disampaikan, ini masih ada nih vaksin yang kedalawarsanya, tapi di daerah lain justru masih kesulitan, gitu, untuk mendapatkan vaksin. Dari kejadian tersebut, apakah ini kemudian, menurut, dari sisi epidemiologi, ya, ini menunjukkan lemahnya surveillance, lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan juga provinsi, kemudian? Ya, saya kira memang iya, ya. Jadi, saya kata-kata, kita sudah bicara bahwa ini kan manajemen logistiknya masih lemah, ya. Nah, jadi ini harus diperbaiki, ya, tentu harus ada, apa ya, semacam, semacam matriks, ya, daftar yang menunjukkan bahwa, katakanlah, Dinas Kesehatan setempat, ya, Kabupaten Kota ini harus mampu melihat, sebetulnya vaksin yang diinginkan di setiap daerah itu apa. Sehingga ketik, jadi artinya, pemerintah pusat pun punya daftarnya, gitu. Jadi, proporsi vaksin yang diberikan ke suatu daerah itu harus kurang lebih sama dengan apa yang diinginkan masyarakat. Meskipun, pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus terus melakukan komunikasi, ya, kepada masyarakat, melakukan edukasi, bahwa sebetulnya vaksin itu nggak usah pilih-pilih. Tapi sementara, tetap keinginan masyarakat juga dilihat, gitu, ya. Jadi, artinya, distribusi vaksin itu sesuai dengan keinginan jenis vaksin yang diinginkan. Jadi, supaya tidak salah, sehingga ketika sudah terlanjur dikirim ke Kabupaten A, padahal Kabupaten A ini membutuhkan vaksin lain yang berbeda dengan vaksin yang sudah dipasok tadi, ya, sehingga harus mengembalikan dan seterusnya, gitu. Nah, ini yang seharusnya menjadi, apa ya, melalui pelajaran untuk, tadi, mengenali kebutuhan atau keinginan masyarakat, ya, dalam hal jenis vaksin yang tadi, yang diharapkan, gitu. Baik, jadi segalanya, ini berdasarkan data, begitu ya, Pak, ya, evidence-based strategy, begitu. Jadi, setiap hal yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan ini, harus benar-benar berdasarkan apa kebutuhan dari masyarakat di daerah tersebut. Selain dengan hal yang tadi sudah Bapak sebutkan, apalagi kira-kira saran langkah strategis yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk, tidak, jangan sampai ada lagi nih, vaksin-vaksin yang terbuang. Ya, tapi terutama yang penting begini ya, ini vaksin terbuang itu memang karena kecepatan, apa, tolasi vaksinasi yang memang rendah, ya kan. Dan rendahnya itu faktornya macam-macam. Ya, bisa dari segi petugas, ya, bisa dari segi, apa namanya, di masyarakat. Kemudian jangan lupa juga, vaksin yang masuk ke Indonesia itu memang sering, masa kedaluarsanya memang pendek, gitu. Oke, vaksin jadi ya, Pak, biasanya bentuknya itu, ya? Ya, betul. Jadi ada beberapa vaksin. Jadi terutama vaksin-vaksin yang sifatnya hibah, ya. Oke. Sifat yang hibah itu, sering itu sudah mepet, ya. Tapi ditawarkan ke kita, tapi memang seharusnya tetap kita terima, gitu ya. Karena tiba atau tidak bayar, kan, ya. Ya. Tapi harus segera disuntikkan. Jadi itu banyak, memang banyak vaksin, ada jutaan vaksin, dosis vaksin yang memang masa kedaluarsanya sudah mepet, gitu. Nah, ini yang memang daripada tidak kita terima, tuh, sebetulnya. Cuma tadi, sekali lagi, kebutuhan atau keinginan masyarakat itu harus dilihat, gitu ya. Mana, daerah mana, butuh vaksin mana, ya. Meskipun edukasi harus terus dilanjutkan tadi, bahwa kita tidak perlu memilih-milih vaksin, ya. Ya, jadi maksud saya, pemerintah sekarang yang harus digincarkan itu setelahnya edukasi tentang, tidak usah pilih-pilih vaksin. Iya. Ya. Gitu, gitu loh. Vaksin yang terbaik itu. Yang masyarakat sering tadi, mereka sudah ada vaksin sebetulnya berlebihan, tetapi mereka tidak mau. Saya tidak mau vaksin ini, mau vaksin yang lain, yang ada yang kepingin yang, apa namanya, efek simpannya. Tapi ada yang ingin, tidak apa-apa, efek simpan yang kecil, tapi yang bermutu, gitu. Jadi, macam-macam, gitu. Padahal yang harus kita ingat adalah, Iya, yang harus kita ingat ya, Pak Windo, adalah vaksin yang terbaik itu adalah yang ada, yang tercepat, yang bisa kita lakukan, begitu ya. Yang tersedia apa, dan yang tercepat. Karena setiap dari kita ini punya peran untuk bisa sama-sama menuju herd immunity. Nah, bicara soal herd immunity ini, Pak. Tadi kita sudah mengupas, apa kira-kira yang menjadi faktor penyebabnya, vaksin banyak yang kedaluarsa, kemudian, apa kemudian yang sebaiknya diperbaiki melalui langkah strategis pemerintah. Sekarang kita lihat bigger picture-nya, Pak. Vaksinasi ini diharapkan bisa tercapai, untuk bisa mencapai yang namanya herd immunity. Dengan adanya, vaksin yang kemudian kedaluarsa, ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa, vaksin-vaksin dosis 1 dan 2 yang biasanya dilakukan di awal tahun ini, nanti berkurang begitu ya, ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Nah, ini dampaknya apa nanti terhadap, masalah pencapaian herd immunity, terutama di Indonesia, Pak? Ya, gini. Sebetulnya kita tidak usah bicara lagi tentang herd immunity ya. Oke. Karena herd immunity itu sebetulnya secara praktis, itu sukar didapai. Oke. Kenapa? Karena pertama, efekasi vaksin kita, semua yang greater ya, itu tidak hanya di Indonesia, di dunia. Oke. Itu tidak ada yang 100 persen. Yang satu. Ya, bahkan yang greater di Indonesia ya, ya rata-rata kira-kira 70-75 persen aja efekasi. Kedua, apa namanya, varian yang greater di Indonesia ya, didominasi oleh varian delta, yang jauh lebih menular. Nah, jadi R-nautnya itu tinggi. Jadi R-naut itu adalah sebuah, apa, indikator, apa, tingkat penularan dari virus. Oke. Nah, jadi, melihat R-naut yang tinggi, dengan efekasi vaksin yang sebetulnya tidak 100 persen, ya, sebetulnya nyaris kita tidak akan pernah mencapai herd immunity, kecuali kalau semua orang, ya, itu divaksinasi. Semua penduduk. Jadi tidak lagi kita ngomong 70 persen, 80 persen tidak. Ya, makanya karena itu, dan sampai hari ini, kita baru-baru, dari target 200, apa namanya, 8 juta penduduk. Ya kan? Iya. Jadi, nanti ditambah lagi yang, yang anak-anak, di bawah 11 tahun kan, jadi antara 5 atau 6 sampai 11 tahun. Itu nanti lebih lagi tuh. Tapi yang sekarang, ya, yang 12 tahun ke atas itu, ada 208 juta. Baik. Ya, targetnya. Ini yang sudah tervaksinasi baru, secara dosis dua ya, karena kita ngomong, apa namanya, imunitas protektif itu baru, kalau sudah dosis kedua. itu baru 40 persen. Ya kan? Lansianya belum sampai 30 persen. Padahal yang berisiko tinggi adalah lansia. Yang penting adalah dikejar targetnya dulu ya Pak ya, target vaksinasi pemerintah. Ini yang harus dikejar. Nah, tentang booster dan sebagainya itu, nanti belakangan. Oke. Nah, terutama nanti booster itu, nanti di tahun, tahun depan lah ya. Sudah ada wacananya. Itu juga nanti harus diprioritaskan pada siapa. Oke. Itu tentu pada mereka yang, yang berisiko tinggi, yaitu terutama lansia. Di luar tenaga kesehatan. Baik. Yang pasti, benang merah yang dari tadi kita sampaikan adalah, perlu adanya kolaborasi juga dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, untuk bisa sama-sama tahu juga ya, bagaimana kondisinya, melakukan pendekatan, untuk mencapai target vaksinasi. Dan kita sebagai masyarakat juga, disentil nih tadi sama Pak Windu ya, jangan, jangan pilih-pilih vaksin. Vaksin yang terbaik adalah, yang ada, yang tersedia, dan yang paling mudah kita akses, yang tercepat. Karena semakin cepat bisa vaksin, itu juga upaya kita untuk bisa sama-sama keluar dari pandemi ini ya Pak ya. Terima kasih. Dan jangan menolak vaksin. Jangan menolak vaksin. Sama lebih banyak yang menolak loh ya. Iya, nah itu jadi pengingat kita juga ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Windu Purnomo, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih banyak Bapak, sehat selalu. Sehat selalu, sama-sama, selamat malam. Selamat malam.